Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsikal TNI Hadi Cahyanto, pimpin Wingday Sekolah Penerbangan ke-91. Acara wisuda penerbangan kali ini dimeriahkan aksi terjun payung dan manuver-manuver pesawat Jupiter Aerobatic Team. Sabtu pagi Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsikal TNI Hadi Cahyanto, lantik 46 penerbang muda. Wingday Sekolah Penerbangan ke-91 ini digelar di Lanut Adi Sucipto, Sleman, Yogyakarta. Ke-46 penerbang muda dinyatakan lulus setelah menempuh pendidikan selama kurang lebih 20 bulan. Dalam pidatonya, Kasau mengingatkan para lulusan agar menerapkan sifat airmanship. Budaya airmanship itu harus menjadi pegangan awal seorang penerbang. Sehingga apapun pesawatnya, mereka tentunya akan bisa menyesuaikan, dapat menerbangkan pesawat dengan aman. Karena ingat pesawat ini adalah milik rakyat yang harganya mahal, harus benar-benar dipertanggung jawaban. Oleh sebab itu, penerbang adalah satu personil pilihan. Dari 46 penerbang muda, terdapat dua lulusan terbaik yang berasal dari Jakarta dan ke Bumen, Jawa Tengah. Saya ingin mencoba menempatkan diri di satuan baru, yaitu bisa beradaptasi dengan lingkungan, kemudian menjadi panutan bagi lingkungan dan sekitar, bisa respek terhadap senior. Saya merasa bangga bisa menjadi kebangkano orang tua, apalagi bisa mendapatkan prestasi. Saya jujur untuk menempuh pendidikan di sini tidak mudah, banyak rintangan, banyak cobaan, banyak halangan. Harus meninggalkan keluarga, harus mengorbankan banyak waktu. Dan yang jelas, kita harus bisa melawan rasa malas untuk menjadi terbaik. Wing Day 91 kali ini dimeriahkan aksi terjun payung TNI Angkatan Udara. Selain aksi terjun payung, Wing Day juga diramaikan dengan aksi areobatik dari tim Jupiter sebagai ucapan selamat dari penerbang-penerbang senior. Para lulusan penerbang akan menjadi penerbang TNI AU dan ditepatkan di sekadron udara di seluruh Indonesia. Aulia Rizky, Sebastian Dimas melaporkan untuk NET. S. 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 S.